Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, Alhamdulillah berjumpa kembali hari ini dengan pelajaran matematika Materi hari ini, ibu mau menerangkan tentang operasi hitung campuran Ini mengulang penjelasan yang minggu kemarin ya Aturan pengerjaan operasi hitung campuran Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, ada beberapa aturan untuk pengerjakan operasi hitung campuran Aturan yang pertama, jika ada tanda kurung, kerjakan operasi hitung dalam tanda kurung terlebih dahulu Disini ada contohnya Ada contoh ya disini Seratus tambah dalam kurung, dua belas dibagi empat Sama dengan Ada tambah disini ya Ada tambah dan ada dalam kurung Maka yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu Ya, kita tulis lagi Seratus tambah dua belas dibagi empat itu dapat tiga Jadi hasilnya, seratus tambah tiga adalah seratus tiga Aturan yang kedua, yaitu Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan Disini ada contoh 8 kali 3 tambah 50 Sama dengan Ada kali, ada tambah Ya, dikerjakan perkalian dulu Berarti yang dikerjakan itu 8 kali 3 dulu 8 kali 3 itu diperoleh 24 Tambah 50 Sama dengan 74 Contoh selanjutnya disini Seratus Dikurangi 9 kali 3 Sama dengan Ada tanda kurang dan ada tanda kali Yang pertama kali dikerjakan adalah kali dulu 100 Dikurangi 9 kali 3 itu adalah 27 100 dikurangi 27 hasilnya 73 Aturan yang ketiga adalah Operasi perkalian dan pembagian setara Maka dikerjakan urut dari sebelah kiri 12 kali 3 dibagi 4 Ada tanda kali, ada bagi Ini setara ya Dikerjakan dari sebelah kiri Yang mana kiri itu? Dari awal menulis 12 kali 3 dulu diperoleh 36 Dibagi 4 sama dengan dapat 9 Sekarang contoh berikutnya 20 dibagi 4 kali 6 sama dengan Ada bagi, ada kali Sama ya setara Dikerjakan dari sebelah kiri 20 dibagi 4 itu dapat 5 Tulis lagi kali 6 Sama dengan 30 Sekarang aturan yang keempat adalah Operasi penjumlahan dan pengurangan setara Maka dikerjakan urut dari sebelah kiri juga ya 21 tambah 16 dikurangi 9 Ada tambah, ada kurang Sederajat ya dikerjakan dari kiri Berarti 21 tambah 16 Berarti 21 tambah 16 Dapat 37 Dikurangi 9 Sama dengan berapakah? 28 Contoh selanjutnya 100 dikurangi 45 45 tambah 20 Sama dengan Ada tanda kurang dan ada tanda tambah Sederajat ya Dikerjakan dari sebelah kiri juga 100 dikurangi 45 Didapat 55 Ditambah 20 Sama dengan 75 Anak-anak Materi hari ini Mengulang materi yang kemarin Semoga yang ibu jelaskan barusan Bisa dibengerti oleh anak-anak Jika anak-anakmu mengerti Boleh tanyakan ke ibu Untuk latihannya Untuk latihannya Tidak ada di buku besar Kalian tulis di buku Tulis Nomor 1 25 Tambah Dalam kurung 6 x 3 Sama dengan Nomor 2 24 Dibagi 3 x 2 Sama dengan Berapakah? Dan nomor 3 60 Dikurang 9 x 3 Sama dengan Berapakah? Ya Anak-anak Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini Semoga Kalian Selalu dalam keadaan Sehat wa alafiat Dan tetap semangat Belajar Ya Untuk pertemuan hari ini Ibu tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih sudah menikmati